Halo semua terima kasih sudah bergabung ini adalah asmara keuangan general untuk kalian yang bersodiak sakitarius disini saya akan membagi menjadi dua antara yang single dan yang couple namun saya menyarankan untuk kalian melihat keduanya karena terkadang terkoneksi terkadang siapa tahu ada pesan yang bisa kalian serap di antara dua energi tersebut Baiklah, mari kita mulai Shafi, single Five of pentacles Seven of swords Oke, disini saya lebih melihat daripada soal asmara mungkin sakitarius kebanyakan disini sedang berada dalam sebuah kebimbangan untuk menyelesaikan sesuatu Disini ada persoalan mungkin berhubungan dengan keluarga, mungkin berhubungan dengan orang-orang sekitar, teman, kesalahpahaman, relasi Dan cukup membuat puyeng sementara ini untuk para sakitarius disini Penyelesaian sedang berfokus pada sebuah penyelesaian masalah daripada urusan asmara Banyak kebimbangan, jika mungkin akan mengambil langkah A, siapa tahu salah Mengambil langkah B, siapa tahu juga salah So, ya sedang bergelut dalam pengambilan sebuah keputusan Tapi mau tidak mau, sepertinya keputusan kamu tersebut harus tetap diambil dalam waktu dekat ini Dan tampaknya saat ini mungkin kamu sedang bergelut dengan segala permasalahan kamu tersebut, pencarian jalan keluar dan lain sebagainya Namun ada egg of one disana Bisa jadi sebentar lagi kamu akan bertemu dengan jalan keluar yang tepat untuk segala permasalahan kamu tersebut Dan tampaknya disini saya tidak terlalu melihat bahwa ini berhubungan dengan asmara Konflik batin, perasaan bingung, perasaan bimbang Ini lebih disebabkan oleh sebuah situasi di luar asmara Dan akan ada jalan keluar nanti untuk penyelesaian yang kamu cari tersebut Dan keputusan kamu tersebut sepertinya ditunggu Baiklah, untuk couple disini Baiklah, disini saya lebih melihat bahwa ada dari pasangan kamu yang kabur Saat kamu minta penjelasan, pertanggung jawaban, atau sebuah kepastian Ada konflik batin di dalam hati kamu disini Apakah hubungan akan kamu lanjutkan atau akan kamu sudahi Beberapa dari kalian sepertinya disini terlibat dengan third party Namun mungkin siapapun yang saat ini sedang ada terlibat dengan cinta segitiga Masih belum mau mengaku, masih sembunyi-sembunyi Masih ditanya mungkin masih menghindar atau kabur Karena ada teful disana Jadi itu membuat seseorang yang bertanya dan meminta kepastian disini memiliki konflik batin S of pentekan dan s of cup disini Ya mungkin berat untuk berpisah dengan pasangan kamu tersebut yang saat ini mungkin entah dimana Karena ada perasaan cinta untuk kamu disini Dan menganggap bahwa pasangan kamu tersebut adalah Beberapa dari kamu mungkin merasa pasangan kamu tersebut Walau melakukan hal seperti ini tidak jelas Hubungan yang tidak jelas Ditunggu kepastian namun tidak memberikan jawaban Dan selalu menghindar Tapi kamu masih berharap banyak dalam hubungan yang ada Karena ada perasaan cinta disini Kamu takut kehilangan dia disini Padahal tampaknya tidak demikian dengan pasangan kamu tersebut Sebenarnya disini ada masukan tree of pentekal Banyak hal yang harus kamu pelajari atau kamu evaluasi dalam hubungan kamu Jika kamu memiliki hubungan yang seperti ini Tidak jelas menggantung Kamu memiliki pasangan yang selalu menghindar Jika diminta entah menjawab sebuah pertanyaan, penjelasan, atau pertanggung jawaban Seperti itu Tree of pentekal disini sebagai masukan Kamu harus banyak belajar disini Bukan memelihara ketakutan dan tidak terbutakan oleh cinta Yang tampaknya hanya kamu miliki Sepihak Cinta yang bertepuk sebelah tangan Ini yang lebih saya lihat dalam kamu yang kapal disini Salah satu orang sungguh mencintai Berharap Namun tidak demikian dengan yang lainnya Dan membuat yang mencintai disini berkonflik batin Sedih, emosi Namun tidak bisa berbuat banyak karena masih ada harapan atau ada perasaan cinta Kepada pasangannya tersebut Yang terful disini Semau kue Oke Neve of pentekal Ini adalah seseorang yang muda yang hanya mementingkan dirinya sendiri Seseorang yang muda dalam hal ini soal kedewasaan Bukan hanya melulu soal usia Baiklah Ini untuk energi beberapa dari kamu Mungkin pesannya adalah Kamu perlu mengevaluasi hubungan kamu Yang mungkin tidak jelas Karena disini ada Cinta dan keseriusan yang hanya berasal dari salah satu pihak Ini yang saya tangkap energinya disini Untuk kalian kapal Baiklah Kita akan lihat untuk keuangan kalian Di high christus Neve of sword S of sword Oke Disini dalam hal keuangan Mungkin disini perlu Kamu perlu fokus Kamu perlu melakukan Tindakan lebih Kamu perlu mendengarkan kata hati kamu Intuisi kamu Tentang apa yang terbaik Untuk mengatasi segala permasalahan kamu Berhubungan dengan keuangan Jika kamu wira swasta disini Maka cobalah mungkin saat ini Kamu Melakukan evaluasi dulu Mengenai keuangan Pemasukan Pembukuan Cash inflow Semacam itu Sebelum menentukan langkah Selanjutnya Untuk usaha kamu tersebut Jadi saat-saat ini Ada baiknya bagi kamu Untuk memperhatikan perjalanan Keuangan kamu Perkembangan bisnis Sebelum kamu Sebelum kamu menentukan S of sword S of sword I'm sorry Belibet mulutnya S of sword disini Sebuah tindakan baru Sebuah tindakan lain Terhadap usaha kamu saat ini Untuk kamu yang mungkin Berwira swasta disini Apakah ingin membuka cabang Apakah ingin membuka Sebuah usaha baru So dengarkan Kata hati kamu Ini adalah yang Bisa menjadi pegangan Untuk langkah kamu Selanjutnya Tidak mendengarkan Masukan-masukan Dari pihak lain Itu sebagai pertimbangan Namun keputusan Langkah Itu tetap berada Di tangan kamu Secara pribadi disini Oke Kemudian untuk Kamu yang mungkin Saat ini Sedang mencari pekerjaan Disini Ya Mungkin kamu perlu Banyak-banyak Mendekatkan diri Kepada iman kamu Dengan begitu Alam semesta Akan memberikan Jalan keluar Atau pekerjaan Kepada kamu Pekerjaan yang Cocok untuk kamu Tepat Lebih tepat Untuk kamu Sehingga Di kemudian hari Tidak menyiksa kamu Hubungan dengan Pekerjaan kamu tersebut Justru membuat kamu Stres Tertekan Dan lain sebagainya Mungkin saat ini Belum kamu Kamu mungkin Belum akan bertemu Atau mungkin Perlu sedikit Lebih bersabar Ditambah dengan Kamu perlu Lebih mendekatkan diri Kepada iman kamu Untuk mempercepat Usaha kamu Mendapat pekerjaan Yang lebih cocok Untuk kamu Disini Oke Mungkin akan ada Batu loncatan Pekerjaan untuk Kamu Sekedar batu Sekedar batu Loncatan Itu bisa akan Kamu temui Disini Namun untuk Yang berjangka Panjang Yang lebih sesuai Cobalah untuk Lebih mendekatkan diri Kepada iman Kamu Untuk kamu Yang mungkin Sedang berencana Untuk Resign Disini Name of sword Disini Sebuah tindakan Saya Saya baca Untuk kamu Yang mungkin Ada rencana Untuk resign Disini Cobalah Benar-benar Pula Disini Intuisi Kata hati Yang paling Berperan Untuk Kamu Dengarkan Di Minggu Ini Apakah Dengan Kamu Resign Kamu Akan Bisa Mendapatkan Pekerjaan Apakah Pekerjaan Yang baru Benar Cocok Untuk Kamu Atau Sebaliknya Itu Yang Saya Maksudkan Dan Untuk Kamu Yang Tidak Ada Masalah Disini Tidak Berencana Untuk Resign Dan Lain Sebagainya Semua Akan Berjalan Stabil Apa Adanya Kamu Akan Mengerjakan Rutilitas Kamu Sehari-hari Baiklah Ini Untuk Kalian Para Sakitarius Atau Mungkin Disini Juga Sedikit Tambahan Untuk Kamu Yang Sebagai Karyawan Bisa Jadi Disini Ada Beberapa Tugas Yang Mungkin Kamu Perlu Selesaikan Dengan Lebih Berhati-hati Karena Ada Tindakan Tindakan Yang Memungkinkan Kamu Menyelesaikan Pekerjaan Kamu Tersebut Dengan Sedikit Gegabah Karena Itu Ada Di Hike Priestess Disini Keseimbangan Antara Logika Intuisi Kemampuan Dan Segalanya Kamu Perlu Pertimbangkan Ya Itu Sedikit Tambahan Baiklah Sampai Disini Dulu Thank you For Watching See you Tindakan Tindakan Towards